Ibu dapat PKH sudah berapa tahun? Tahun ini? Baru tahun ini? Baru tahun ini, ya. Terus, kan dapat Rp1.890.000, sudah diambil berapa? Dua. Dua kali? Rp500.000, berarti Rp1.000.000 ya. Dipakai untuk apa? Pakai bayar hutang. Benar. Rp1.000.000 itu semuanya dipakai untuk bayar? Enggak. Ayah Rp100.000, Rp150.000, Rp75.000. Utangnya berapa? Rp1.000.000 telur ratus. Berapa? Rp1.000.000 telur ratus. Rp1.000.000 telur ratus. Oh, dipayar. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu pakai bayar hutang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Khusus Bu Ani enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Lalu. Tapi dikasih hadiah enggak? Hah? Dikasih hadiah enggak? Kasih hadiah? Kok dikasih hadiah enggak? Kan belum ditanya. Oh, iya belum ditanya. Udah, ditanya dulu. Sekarang pertanyaannya. Siapa? Nama saya. Udah. Udah. Siapa nama saya? Sekarang? Iya, sekarang. Masa besok? Bawa Bapak Insinyur Jokowi Dodo. Saya pikir enggak tahu. Tahu di TV. Tahunya dari TV? Ya, setiap hari lihat Bapak di TV. Oh, setiap hari lihat di TV? Iya. Mau itu apa? Mau sidang, saya lihat Bapak di TV. Mau sidang? Ya, mau sidang pun enggak tahu itu. Sedang kabinek. Oh, sidang kabinet. Ibu lihat. Saya ikut nonton gitu. Ikut nonton? Di rumah tapi nontonnya. Lihat TV di rumah saat sidang? Iya. Terus lihat di mana, apa lagi? Di mana lagi lihatnya? Lihat ke ini, sedang Agustusan, lihat di lapangan Bapak ada. Saya bilang, Pak Presiden saya di sini. Oh gitu? Pak Presiden saya di sini gitu? Iya, karena saya semua sendiri nontonnya. Ya, sudah. Terima kasih, karena bisa menjawab tadi sepedanya diambil. Sudah. Selamat menikmati. Terima kasih, karena bisa menonton! Terima kasih. Terima kasih, karena bisa menonton! Ini cucu saya, bapaknya sudah meninggal, cucu saya tiga yang ditinggalin bapaknya. Ini rumah saya yang dikasih sama kakeknya, anak-anak gitu. Dikasihkan sama bapak kepala suami saya, cuman ada segini anaknya banyak, jadi dia ada yang di luar, ada yang di atas, dibagi-bagi rumah segini. Terima kasih banyak bahwa Bapak Presiden sudah mengasih santunan kepada saya orang yang tidak punya, tidak mampu, tidak ada yang mengusahai. Saya merupakan bahagia benar bahwa Bapak Presiden bisa ngobrol dengan saya, dan bisa sambut tangan dengan saya, sampai bersendagurau dengan saya. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang sudah mengasih santunan sebanyak-banyaknya. Begitu saja pesan saya ke Bapak Presiden. Terima kasih.